Intro Selamat siang semuanya Saya hari ini mungkin lebih banyak cerita dan banyak teori juga Jadi bear with me Yang pertama adalah saya mau cerita mengenai dua problem yang kita semua disini mungkin hadapin Sebagai business owner atau marketer Yaitu adalah customer acquisition and customer retention Dan saya percaya hampir semua disini ngadapin masalah dua ini Nah kalau kita ngomongin mengenai customer acquisition Itu bisa dibagi jadi dua channel Yang pertama adalah awareness Biasanya bisnis bapak ibu itu pakai ada TV, Facebook, radio dan lain-lain Masuk ke channel acquisition Ada yang pakai ini, ada yang pakai distributor, ada yang pakai GT, MT Banyak disininya Pertanyaannya adalah Retentionnya ngapain? Banyak bisnis yang ngejar disini terus Pada saat customer masuk ke dalam toko Masalah dia balik atau nggak balik Itu hanya Tuhan dan dia customer-nya yang tahu They don't do anything over here Dan kenapa customer retention itu penting? Ini data yang kita dapat A 5% increase in customer retention itu bakal naikin profit sampai 75% Dan maintaining customer itu lebih murah daripada keep on acquiring a new customer Kita semua ini udah tahu lah Cuma secara prakteknya biasanya nggak pernah diperhatikan customer retentionnya Maksudnya kayak keep on acquiring nih customer Dan biasanya orang mikir kalau udah ngomongin retention Ujung-ujungnya adalah loyalty Ujung-ujungnya adalah main point Kita di Tadal sudah 7 tahun yang kita realize adalah Customer loyalty program itu nggak jalan Customer loyalty program itu dead Kenapa? Kita ambil contoh satu Ada orang namanya Robert Robert disini ada yang minum kopi? Ada yang minum kopi? Robert disini peminum kopi Jadi hari Senin dia datang kesini Dia belanja 50 ribu dia dapat 50 poin Hari Rabu sama Hari Jumat sama Dia belanja 100 ribu dia dapat 10 poin Di hari Jumat dia tukar kopinya itu jadi free cake Dari segi bisnis Cake-nya itu adalah cost Karena itu adalah cost yang diberikan kepada Robert Gratis cuma-cuma untuk penukaran poinnya Pertanyaan saya Kenapa Robert kembali 3 hari seminggu? Setelah itu kenapa dia kembali 3 hari? Apakah karena produknya bagus? Karena servisnya bagus? Karena lokasinya dekat sama kantor? Atau karena dikasih poin? Ada yang dikasih poin? Kalau dikasih poin Tapi lokasi Ketempat kopinya di Kelapa Gading Ada yang mau datang? Kalau dikasih poin Tapi kopinya gak enak Ada yang mau datang Kayak air dikasih tinta? Yang kita lihat adalah Biasanya kalau ini bertiga gak jalan Mau dikasih poin sebanyak apapun Juga gak akan balik orangnya Dan ini data yang kita lihat Based on our real client Jadi cara bacanya gini Di bulan Januari 2019 Bisnis ini acquire 2097 customer Customer baru datang ke bisnis tersebut Januari, Februari, Maret, April 8 bulan kemudian Dari 2097 Hanya ada 31 yang kembali ke bisnis tersebut Jadi disini nih Biasanya brands Spend a lot of money Acquiring the customer Bayar TV Bayar billboard Bayar Instagram Bayar AdWords Dan lain-lain Kalau gak dijaga 8 bulan kemudian Hanya 1,5% dari customer itu kembali It's quite a waste of money Kenapa? Karena kalau dari 31 ini Kita bisa naikin aja ke 100 Profitability dari bisnis itu Naik 3 kali lipat Asal retentionnya dipelihara Yang kita sadar adalah Consumer udah shift sekarang Consumer udah shift Ke yang namanya subscription economy Subscription economy itu apa sih? Ada yang masih punya ini gak di rumah? Dulu biasanya Yang koleksi CD Yang koleksi DVD Yang dulu kalau lagi pacaran Jaman-jaman saya dulu tuh Pacaran diberi satu CD Isinya love song semua Yang enak-enak Kalau inget jaman dulu kita Tapi kalau kita notice Sebenernya saat kita beli Satu CD musik Dari satu penyanyi Apa sih yang mau didengar? Saya ingat banget tuh Ada dua-dua lagu Paling yang mau denger Dua-tiga lagu doang Yang lainnya kayak Udah gak mendengar di radio Asal Udah gak enak deh pokoknya But we are forced To buy all these CDs Sekarang mereka kemana? Pindah ke Netflix sama Spotify Kenapa? Yang kita sadar adalah satu Saat orang beli CD Saat orang Orang tuh gak mau beli CD Orang tuh gak beli DVD Yang dia mau adalah Aku mau nonton film bagus Yang dia mau adalah Saya mau dengerin Musik yang saya suka Buat saya beli DVD Atau beli CD Itu udah gak efek lagi People do subscription now Tadi Pak Hermawan ngomong Pagi tadi mengenai Netflix Mengenai koran Yang bayar satu dolar 12 dolar apa sebulan People don't wanna buy newspaper What people wanna know adalah Aku mau tau info terakhir itu apa Kita lihat subscription Mulai dari coffee beans Sampai mesin kopi Ini 40 dolar per bulan Jadi orang udah gak perlu Di lagi Sampai Coffee shop Ini yang pinggir kanan Ini adalah Burger King Jadi di Amerika Burger King itu nawarin Kita bisa subscribe ke dia Bayar 5 dolar Sebulan Dapet free kopi Setiap hari kita kesana Burger King udah ngerti yang kayak beginian Kayak aksi kelikutan Paketnya adalah apa 75 dolar Subscription Terjual dalam waktu 2 jam Kalau kita next lagi Lebih dekat ke rumah apa Yakult Yakult di Singapura Kita cukup ngisi ini Ngisi kartu kredit setelah ini Dan akan dikirimin yakult setiap bulan Ke arah transportasi Ada Grab Ada Gojek Dengan subscriptionnya Dan terakhir yang saya Beli adalah Sriwijaya Air Yang harga spesial 12 juta Terbang di lokal sekuasnya Saya gak promosin Sriwijaya Tapi apa yang terjadi Saya beli ini tahun lalu Tahun sebelumnya Itu saya terbang pakai Sriwijaya Dalam setahun Paling 2-3 Paling banyak 2 kali Itu pun paling kalau ke Bali aja Kenapa? Karena pada saat saya mau ke Bali Behavior saya apa sih Bagi customer? Saya akan ke Traveloka Atau ke tiket.com Cari tiket paling murah Beli disana Biasanya tiket paling murah itu apa? Lion Air Dan lain-lain lah Air Asia Sriwijaya gak termasuk Tapi karena saya beli ini Tapi kalau dipikir ya Setahun 2 kali Spending saya berapa sih? Paling banyak ke Sriwijaya Ke Bali Setahun 2 kali Ia paling banyak 2-3 juta Sriwijaya launching ini Saya beli Saya langsung Bayar ke dia 12 juta Dalam 1 tahun Spending saya naik 6 kali Dipet ke Sriwijaya Cuma karena dia launching Subscription service-nya dia Ada study dari Sandford In the future Semua bisnis itu Bakal jadi subscription bisnis Dan kita dimuadari Importasi Entertainment Grocery Copy tadi kita ada liat KFC tadi kita ada liat Paling yang berikutnya adalah Bisa Bapak Ibu bisa apa enggak Kita di TADA Sering mikir Dan brainstorming Bisnis apa sih Yang gak bisa Dijadiin Subscription model Dan Biasanya selalu ada celahnya Gimana satu bisnis Itu bisa masuk ke Subscription Ini adalah Contoh klien-klien kita Tapi yang penting disini adalah Bukan jumlah dari klien tersebut Yang penting disini adalah Case study apa Yang kita bisa ambil Dari klien-klien ini Untuk diterapkan ke bisnis Bapak Ibu Kita ngomong satu Coffee shop Ada satu coffee shop Yang dia nawarin Sampai simple Orang bayar Rp1.10.000 Per tahun Benefitnya Unlimited coffee Behavior orang tersebut Naik dari yang tadinya Datang hanya 1,6 kali sebulan Jadi 7 kali sebulan Dan 2 Out of 3 subscribers Dia buy food Along with the coffee Think about The coffee profitability Coffee shop ini Profitabilitynya Yang tadi cuma 1,6 Kalau harian kopinya Adalah 30.000 Datang 2 kali 60.000 60.000 Kalau Untung Keuntungannya 80% 16.000 Tinggal dihitung Saat orang naik 1,10.000 Sudah berapa Keuntungannya dia Tadi kalau Ada yang ingat Saya pernah kasih lihat Yang cohort analysis Ini cohortnya Bocanya adalah sama Tadinya coffee shop ini Di week 2 deh Acquire 100 orang Week keempat Tinggal 10 yang sisa Di sini kita bisa lihat Dari week 36 Dari kolej 100 Sampai week 4 4 minggu berikutnya Masih 68 orang yang kembali Kita lihat Seberapa sticky Customer tersebut Ke brand tersebut Kita ngomong itu Coffee shop Kalau yang lain Gimana Sama ini adalah Barbecue chain Customer Billnya naik Dari 27.000 Ke 40.000 Dan Vistinya naik Dari 1 kali 5 kali Kita ngomongin Cohortnya Sama Naiknya juga Banyak sekali Dari Yantarinya 7 kali Ke 93% Kita ngomongin Car wash Car wash ini Cukup menarik Tadinya dia bikin Discount Tadinya dia bikin Program Itu On average People datang Sebulan sekali Semenjak Dajua subscription Dari sebulan sekali Jadi seminggu sekali Behavior Kita bisa lihat Di sini Perbedaannya Antara before Sama after Nah Dari segi data Selain cohort Apalagi sih Yang mesti dilihat Untuk brand Kita sebutnya RFM Tujuannya adalah Apa Kita sebagai brand owner Kita perlu tahu Customer kita Yang di champion Itu berapa orang Customer kita Yang di hibernating Itu berapa orang New customer Potential loyalist Kalau juga customer Itu berapa orang Cara taunya gimana Recent sih Itu kita bagi-bagi Kita filter Customer kita Jadi in this case Kita bagi jadi 5 Yang warna hijau Adalah least recent Paling udah lama Nggak balik Yang 5 adalah Most recent Yang paling terakhir Kali balik Semua customer Dikasih Kode sana Sampai 5 Frekuensinya sama Kita lihat Seberapa banyak orang Yang frequent Balik ke kita Dari 1 Sampai 5 Dikasih Color coding Monetary Spendingnya juga sama Customer mana Yang spendingnya Paling besar Customer mana Yang spendingnya Paling kecil Nah ini semua Kalau digabung Namanya adalah RFM Jadi contohnya Customer ini Spendingnya dia Adalah 3 Resensinya adalah 3 Frekuensinya adalah 4 Monitoringnya adalah 5 3, 4, 5 Pernyataan yang berikutnya Adalah 3, 4, 5 Itu jatuhnya Dimana van Kalau kita lihat disini 3, 4, 5 Itu jatuhnya ada di Loyal customer So when We are sending The marketing campaign Ke mereka Entah itu SMS Entah itu postnotif Entah itu email marketing Kita tahu nih Kita mau ngirimnya kemana Message-nya apa Karena kalau kita kirim Eh kamu udah lama Tadi kan ada tuh Di yang Starbucks Winback customer Campaign-nya dia Kalau kita doing Winback customer Tapi untuk ke champion Buat dia itu Udah gak relevan Uang saya sehari wali Ke sana Kok dikirimin Winback customer So you need to know Which of your customer Belongs to which segment Kalau tadi kita ngomongin Subscription Nyambung dengan Yang Pak Fabi bilang Kalau customer itu Udah lama gak balik Udah lama gak ada Activity Kemungkinan besar Bakal keluar Campaign buat mereka Harus berbeda Dengan campaign Untuk mereka Tadi Pak Hermola Sampai bahas Mengenai masalah Advocacy Gimana customer Nge-refer temen-temennya Kalau mau doing campaign Advocacy Jangan cari orang yang Hibernating atau At risk Advocacy-nya pasti jelek Yang di tweet Pasti yang jelek-jelek semua Cari advocacy Ke orang yang champions Kenapa? Advocacy-nya pasti positif Cuman tinggal Pertanyaannya adalah Ke temen-temen Tau gak Customer mana yang champion Customer mana yang Hibernating Customer mana yang At risk Dari saya itu aja Terima kasih semua Oke terima kasih Pak Tovan Jadi hipotesanya adalah Kita masuk ke era Subscription ekonomi Yang sebenarnya bukan hanya Detail Go saja Pak Feby Tapi juga di semua industri Harusnya bisa Paling tadi ada data Dari sekian ribu Customer Ternyata Yang tersisa di sekian bulan Hanya 10 Jadi Yang jadi mantan Banyak banget Jadi semakin banyak mantan Semakin menyakitkan kan Bagi perusahaan Salah satu caranya Untuk mengurangi mantan-mantan Seperti apa Ya sebagaimana Di dunia percintaan Harus diikat Kalau kita sudah jadi tunangan Kan akan lebih kecil Peluang untuk jadi mantan Cara mengikatnya dengan Subscription tadi Baik Saya yakin banyak pertanyaan Karena waktu yang terbatas Mungkin Bapak Ibu Dari audien Satu audien Cukup satu pertanyaan Ditujukan kepada siapa Dan satu saja Tidak perlu ada Satu A Satu B Dan satu C Silahkan Kalau kita mulai sesi Diskusi saja Karena Lebih menarik Kalau dari Bapak Ibu Yang kemudian Mengajukan pertanyaan Silahkan Bapak Satu Dua Tiga Ibu Biar ada perwakilan Ibu-ibunya Nanti kalau ada waktu Bapak berikutnya Karena waktu terbatas Mohon bisa singkat saja Bapak Selamat siang Saya mau nanya Dengan Pak Febi Yang Bapak terangkan Cukup bagus Pak Saya tertarik Cuma masalahnya Bisnis Bapak Tentang Telkom Telkom itu Otomatis tentang data Nah Pertanyaannya Yang permasalahnya Bagaimana Kalau perusahaan Yang bukan data Kalau Bapak kan Kalau anda kan Telkom berarti Semuanya pusat data Ada di Bapak Bapak bisa analisis Bisa ngumpulin Bisa semuanya Bagaimana kalau yang bukan Pak Thank you Berikut saya DJ DJ aja Pak Berikutnya Bapak tadi ya Sebelah mana Sebelah sini Saya tampung dulu Jadi nanti Pak Febi Dan Pak Taufan Bisa langsung menjawab Halo Terima kasih Saya Eja Pertanyaannya untuk Mas Taufan Emang benar sih Sekarang semua lagi Mengarah ke Membership Bisnis ya Iya Cuman kan masalahnya Untuk Membership Bisnis Orang harus bayar Di depan kan Biasanya Orang harus bayar Di depan Dan itu Lumayan mahal Dan gak semua orang Mau Biasanya itu Akan menurunin juga Tingkat conversion Pertamanya Nah itu Gimana cara Nanganinnya itu sih Sama kedua Biasanya solusinya Untuk membership Kayak gitu Kalau mereka gak mampu Bayar di depan Kan biasanya Mereka bisa pakai Kartu kredit Yang disil 12 bulan Kayak tadi Sriwijaya Nah tapi kan Sebenarnya disini pun Di Indonesia Penetrasi kartu kredit Juga belum banyak kan Itu sih Mau tahu Dapatnya Terima kasih Oke Pak Ica ya Satu lagi Selamat siang Saya tidak masalah Mau dijawab sama siapa Perkenalkan nama saya Rensi Saya dari Arta Jasa Kebetulan saat ini Saya sudah menyiapkan Data driven marketing Menurut saya Saya di perusahaan saya ini Ada banyak data Dan menurut saya Cukup lengkap Tetapi di produk baru Yang sedang kami siapkan ini Saya merasa Ada beberapa Key data Yang sebetulnya Sama sekali tidak ada Dan bahkan Di Indonesia pun Tidak ada Oke ada di luar Tetapi Saya masih ada masalah Untuk mendapatkannya Nah pertanyaannya Apa yang Bapak-Bapak Lakukan ketika Key data seperti ini Tidak dimiliki oleh Perusahaan Bapak Ataupun tidak cukup kuat Terima kasih Oke silahkan Pak Faby dulu mungkin Jadi ada dua pertanyaan Tiga berarti satu Dari Pak DJ Satu mungkin Tadi pertanyaan Bu Rensi Baik Teman-teman Ini sharing dari saya Mungkin juga bukan Yang terbaik Tapi mudah-mudahan Ini bisa menjawab Yang pertama Dan yang ketiga Tadi ya Sekaligus Jadi kalau memang Company yang kita Beluti sekarang Memang bukan Company yang Punya Data yang cukup Rich Kalau saya berpikir Begini Teman-teman Data itu bisa Didapat dari Manapun Kalau memang Mau di Mau di Initiate Supaya kita punya Data itu Sebenarnya juga bisa Kita tahu bahwa Tadi Tadi sudah Mempunyai Loyalty program Yang dimana Loyalty itu Tentunya akan Tersimpan Datanya Somewhere Betul ya Mas Taufan Dan itu nanti Bisa kita manfaatkan Jadi Semua campaign Baik untuk Acquisition Ataupun untuk Loyalty Ataupun yang lain-lain Yang teman-teman kerjakan Dan itu Menggunakan Teknologi Yang saat ini ada Which is Melalui Teknologi digital Itu semua Datanya akan Tersimpan Ada yang Tersimpannya Di on-premise Which is mungkin Teman-teman Kalau sudah cukup Mapan dengan Bisnis dan Mau punya Storage sendiri Untuk menyimpan Semua data-data tadi Dari campaign Game digital Atau dari Apa namanya Activity digital Yang dilakukan Itu bisa dilakukan On-premise Ataupun Kalau belum On-premise Bisa juga Off-premise Artinya Ada di Lokasi Di Tempat Di mana provider itu Berada Contohnya tadi mungkin Saya gak tahu Nanti Mustafa yang bisa jawab Apakah TADA itu juga Mempunyai service Nantinya untuk Memberikan Data as service Buat customer-customer Yang menggunakan Loyalty program dari TADA Itu bisa Jadi On-premise Ataupun off-premise Itu bisa dilakukan Dan data-data itu Tentunya nanti akan Bermanfaat buat Teman-teman Nah Case Arta jasa Ini kalau saya Boleh Tebak aja Mungkin data yang Kritikal dimaksud Mungkin Masalah terkait dengan Finansial Misalkan Di Indonesia ini Kalau teman-teman Pernah dengar Ada dua perusahaan Yang sudah Diberikan resensi Oleh OJK Untuk Memiliki Atau melakukan Scoring Di bidang Finansial Pernah dengar ya Ada Biro Kredit Indonesia Satu lagi Pevindo Ini saya gak tau Apakah itu yang dimaksud Dengan critical data Yang gak ada Jadi disana Contohnya Di Pevindo Itu sudah ada 5000 Scoring yang mereka punya Untuk company Yang ada di Indonesia Jadi Any kind of Financial aspect Dari si company tersebut Itu bisa didapat Dari mereka 5000 yang mereka punya datanya Lalu ada Sekitar 90 juta Individual Di Indonesia Penduduk Indonesia Yang mereka juga punya datanya Terkait dengan Financial scoring Misalkan Jadi Ada beberapa pihak Yang memang Bisa membantu Teman-teman Kalau Data tersebut Belum ada di Internal kita sendiri saat ini Again Data tersebut Tidak hanya berada di On premise Di tempat kita Tapi juga berada di Off premise Dan itu bisa dilakukan Apa namanya Melalui kemitraan Atau subscription Ke Pengguna Atau penyedia-penyedia Layanan tadi Yang on premise Yang di dalam Apa namanya Organisasi kita sendiri Itu sebetulnya Teman-teman bisa lakukan Dengan kegiatan-giatan Yang sekarang ada Yang menggunakan Platform digital Dan itu disimpan Sampai berapa waktu Sampai datanya itu Memang cukup Besar dan cukup Siniwikan untuk Dilakukan analisa Itu mungkin dari saya Mudah-mudahan menjawab Terima kasih Terima kasih Pak Feby Sampai jumpa tangan itu Pak Feby Sudah cukup menjawab tadi Pak Tovan Tadi ada dua pertanyaan juga Iya Tadi kayak penyerti Tadi jawab sama Pak Feby Saya jawab pertanyaan kedua Tadi sebentar Jadi sebenarnya Kalau kita bilang Mahal Nggak juga Ada beberapa Case tadi yang saya share Contohnya tadi Kayak yang Burger King Di Amerika Itu dia cuma Charge 5 dolar Per bulan Untuk Unlimited Coffee Jadi kalau Produk utamanya Nggak bisa dijadikan subscription At least produk Secondary nya Dijadikan subscription 5 dolar itu Nggak mahal Yang kedua adalah Tadi saya share Mengenai yang car wash Yang car wash Itu dia jualannya begini Dia cuma jual 50 ribu Per 3 bulan Orang kalau datang ke dia Akan dapat Diskon 40% Tapi think about it As a car wash Dia gedenya Apa sih Di capex Dia mesti beli tempat Dia mesti beli mestri Dan lain-lain Sisanya adalah Air dan orang Nyemprot air Jadi secara Variable cost Secara opex nya Itu kecil sekali Pada saat Orang beli 50 ribu Per 3 bulan Disana What do they Pray sebenarnya What do they do Adalah It's a psychological play Subscription Is a lot about It's a lot about Psychological play Kenapa Karena saat Aku udah bayar Sesuatu Harus besar Bayar sesuatu Ke brand ini I'm invested In that brand Dan saya Sebagai orang Indonesia Pasti saya mau Abuse Sebisa mungkin I wanna get The most benefit Out of what I paid To that brand Tapi semakin Orang abuse Semakin orang datang Semakin profitable Brandnya Karena di setiap Transaksi dia masih untung Jadi Gak harus Dibuat bahwa Unlimited car wash Per bulan Itu akan mahal Itu bisa jadi 200-300 ribu per bulan Orangnya bentuk mau Tapi kalau yang dijual adalah Unlimited discount 40% But the customer has to earn it By paying for it Itu beda Yang kedua adalah Kita ngomongin discount Biasanya Business owner tuh takut Ngasih discount Kenapa? Karena kalau ngasih discount Brand value turun Makanya dulu Kalau ada yang namanya Group buying Kayak groupon Dan lain-lain Orang takut Karena brand value Dia turun Tapi kalau subscription Itu beda Karena people have to Pay To earn the privilege Brand value nya naik Gak turun Karena Hanya orang-orang Tertentu saja Yang mau membayar Di depan Yang bisa enjoy Benefit itu Jadi kalau saya Selalu bilang Kalau yang namanya Regular customer Member Itu kayak pacar Kalau subscriber Itu kayak istri They are a lot more Than you And vice versa Semoga menjawab ya mas ya Tepatangan Untuk Pak Domba Saya jadi ingat Satu kasus Menyebabkan tentang Psychology Dan customer Kalau Bapak Ibu lihat Amazon Itu salah satu Program dia yang paling susah Adalah Amazon Prime Nah yang menarik Customer itu diminta Untuk membayar Adalah yang dia Buat berlangganan Itu adalah Ongkirnya Walaupun ada benefit-benefit lain Tapi yang dicari utama itu Kalau bayar sekian Dollar Maka bebas ongkir setahun Nah sebagaimana Disampaikan tadi Karena sudah Saya sudah Bebas ongkir Masa saya belanja dikit Nah justru Profitnya itu Ketika dia Menambah frekuensi Untuk Berbelanja di Amazon Itu yang kemudian Mendatangkan profit bagi Customer ini Banyak celah Yang kemudian Bisa dibikin Subscription Tadi ya Tambahin case-nya Amazon Mas Itu Amazon Do a research Between Amazon member Sama Amazon Prime Subscriber Untuk Amazon member Itu rata-rata Setahun spendingnya 600 dolar Pertahun Pada saat Jadi Amazon Prime Jadi 1.600 dolar Lebih dari double Karena dia Sudah bayar duluan Masih ada waktu Kita untuk Satu pertanyaan lagi Mungkin Bapak Atau Ibu Tadi Bapak yang disana Selamat siang Saya mau bertanya Pertanyaannya bagus banget Mas Setiap Setiap industri beda-beda Pak Jadi Kalau yang kita belajar adalah Pertama It's not about your product Karena customer Don't care about your product Customer Apa yang customer peduliin Mereka peduli Mengenai kebutuhannya mereka Dan Jobs to be done Itu apa sih Jadi Keywordnya disini Buat saya adalah What is the jobs to be done Contohnya Ini saya ngomong Sari-ari dulu ya Saya itu Nggak mau beli baju mahal Tapi Saya mau Kelihatan Ganteng Jadi The jobs to be done Of this expensive clothes Adalah Supaya saya Kelihatan ganteng Bukan karena saya Mau beli baju mahal Itu kalau Di sari-ari Nah Kalau di industri lain Gimana Ada contoh Di Amerika Kalau ada Yang tahu Pusatnya namanya Caterpillar Dia tuh jualan Heavy equipment Traktor Yang buat Ngerus sana Buat ngebangun Segala macem Kalau kita pikir Bareng-bareng Jobs to be done Apa sih Saya Mau beli traktor Supaya saya Membangun rumah Tanahnya saya gusur Jadi saya bisa Taruh bangunan baru Di sana Itu jobs to be done Apa yang mereka Lakukan Mereka Udah Mereka Bisnisnya mereka Shift Dari yang jualan traktor Dia kakaswari Serang ngomong gini Bapak Serang saya ke sana Bapak maunya apa Tanah ini mau dikeruk Oke Tanah Per liter Akan saya charge Sebanyak Sepuluh dolar Jadi kalau kamu ada Sepuluh liter Tanah ya Ya Hitung aja Berapa banyak Kubik yang Kamu akan bayar ke saya Jadi kamu gak bisa beli Traktor saya Kamu gak bisa beli Mesin pengeruk tanah saya Kita Kamu bayar Berdasarkan tanah yang Kamu keruk What is the jobs to be done Ada lagi Another case Adalah Elevator Jadi ada satu Company Jangan itu deh Ya itu dulu boleh lah Elevator Jadi ada satu company Yang biasanya jualan elevator Tapi yang kita notice Adalah sebenarnya Jobs to be done Apa sih Orang tua saya udah tua Butuh untuk naik turun Butuh untuk naik turun Dari rumah Jadi yang dilakukan Adalah apa sekarang Elevatornya dijadikan Subscription Orang bisa tinggal Nyawa elevator aja Dan dia maintain elevatornya Yang terakhir pak Contoh terakhir Ada klien kita Ada klien kita Di Singapura Dia itu adalah Jualan hal-hal perkakas Bayangkan kayak S hardware Tapi di Indonesia Hal perkakas Pertanyaannya saya adalah satu Kenapa sih orang Mesti beli palu Dan paku Emang orang mau beli palu Saya sih males Tandang-tandang palu Tandang-tandang paku Di rumah Tapi yang mereka butuhkan Adalah apa Saya mau majang Foto keluarga Di dinding saya That's what they need The job to be done Adalah saya mau majang Foto keluarga Di dinding saya Supaya saya seneng Lihat foto keluarga saya Yang mereka lakukan Mereka mencoba shift Kalau emang job sebidannya Adalah itu Yaudah Kalau gitu kita Bapak subscribe ke kita Every time you need To hang a picture Every time you need To fix a broken table Telefon aja Kalau kita datang Kita yang beresin Tanpa harus Bayar ekstra Tanpa harus beli palu Tanpa harus Naruh paku di rumah Jadi tergantung Yang misalkan adalah Job sebidannya Apa sih buat si customer itu Dari produknya Customer never care What the product They care what themselves Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati